Halo brother brother fighter, ini kita ngobrolin tentang Reza Arianto nih, let's go fighter Brother brother fighter, gue secara pribadi memang menjagokan Reza Arianto sebagai petarung muda yang kali ini ternyata rising star Walaupun baru beberapa kali bertanding, belum pernah kalah nih Reza nih Luar biasa memang dalam menghadapi Michael Matahiru yang posisinya memang lumayan tinggi di kelas yang ada saat ini Kualitasnya luar biasa dari kemampuannya dan tekniknya Ya boleh dibilang untuk anak muda dengan umur yang segini, gila sih petarung generasi berikutnya Yang gue suka dari Reza Arianto dia pertandingannya konsisten dari pertandingan sebelumnya sampai sekarang Permainan-permainannya juga konsisten, stamina juga tertata rapi Menurut gue sih untuk petarung masa depan ini cocok nih untuk petarung masa depan dan apa namanya bisa dibilang Pengantar ke arah sabuk juara si Reza Arianto ini Keren sih keren, 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 keren Dari gaya petarungnya Dan Kita lihat ternyata warna rambutnya biasanya kuning, ternyata di warna-warnain nih Alasannya Ternyata dia biar dilihat someone deh yang lagi bucin Aduh, 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 aduh Reza Arianto lagi bucin ternyata dan juga dapat memenangkan pertandingan Ya ampun, warnanya di warnain kayak apa gulali nih Untung menang Tapi keren sih jadi icon gitu, ada petarung ikonik Kalau di UFC kan ada petarung-petarung ikonik yang rambutnya di corn Apa namanya, di gimbal-gimbal kayak corn style gitu Apa sih namanya, gue gak tau Tapi dia memiliki skill yang lumayan juga keren Nah si Reza Arianto nih memiliki kemampuan yang luar biasa untuk umur seumuran dia gitu Apalagi dia saat dia memenangkan pertandingan dia bilang Saatnya yang muda tampil, saatnya yang muda menang gitu Yang tua di rumah aja Keren, keren, keren untuk Reza Nah kita dengerin nih, bacotan netizen Ini salah tuh gue tuh Bacotan netizen nih Nah gini dong Dari Marco no Nah gini dong, kualitas foto meningkat dari FN sebelumnya Wah, berarti fotografernya disuruh ganti kamera nih yang sebelumnya Oke Gak juga sih kayaknya karena ada Kimberly disini kan Ayo ngaku siapa yang jagoin Kimberly Wasitnya nunggu Michael pingsan baru dipisah Reza sampe nanya, kenapa gak di stop? Kan udah gak ada perlawanan Iya kesel banget gue Kata Reza 175 Wah, itu Muhammad Reza Oh bukan, kirain Reza Arianto Kesel banget gue tadi malam liat wasitnya kayak gitu Oh sabar, sabar, sabar Winarno trip Bali Wasit masih shock kali sama pertarungan sebelumnya Masih iya Nih, Kim JR82 Lawan JK ramai nih Betul Nah, cocok gak nih ya temen-temen ya Kita tandemin sama JK nih Ini bakal seru nih Nah, lawan JK kayaknya bakal seru nih Friday Night 50 semua matchnya sangat menghibur Memang banget Betul bang Laude juga keren Bangkit di ronde kedua Nah Dari Kaprendi Kulkas Binja Apaan sih? Asli Take down defense-nya ningkat drastis Berhasil balikin kuncian Mantap Betul bang Wah Namanya juga Calvin Rawung Lawan JK Saragi Seru nih Nah, banyak yang menjagokan lawan JK Saragi Sebelum ketemu Angga Coba nantang trio Medan JK Henrik Hatropan Kayaknya sih sebelum lawan JK Kalau menurut gue pribadi sih ya Lawan Hatropan dulu Lawan Hatropan dulu Seperti apa nanti Hasilnya baru lawan JK Kalau menurut gue sih JK siap-siap aja Di pertandingan nanti gitu Cuma masalahnya kan baru main nih Reja Arianto Jadi agak jauh Jadi jadwalnya emang gak match Sebenernya para-para petarung ini Yang bikin gak ketemunya itu Atau gak bertandingnya ini Sebenernya jadwal sih Mentoknya di jadwal Masing-masing kan juga ada yang bermain di pon kemarin Kemudian ada pekerjaan juga Kan Mereka juga perlu Pemasukan yang stabil Buat keluarganya juga gitu Gak Menunggu satu pertandingan doang gitu Kita lihat dari itu juga Kualitas potas makin bagus Oke Saya lihat anda akan menjadi ancaman yang nyata Bro Reza Selalu fokus Mencari kemenangan Oke Calon juara di kelas lightweight Mantap nih bos Mantap deh pokoknya Untuk Reja Arianto Sukses Untuk kedepannya Kita berharap lawannya JK Atau Hatropan dulu ya Kalau menurut kalian Lawan siapa dulu nih Tulis di komen nih Untuk Reja nih Tapi Kalau gak salah Kalau dia siap Kemungkinan Desember Tapi Kalau lawan JK JK nya udah ready November atau apa Tapi kita juga menunggu nih Winry Patilima bermain Apakah langsung melawan Alex Monster Tapi kita berharap Andika Mamesa sih Masuk lagi gitu Masuk terus Bertanding Di perandingan MMA nanti Ya menurut kalian gimana Tulis di komen Pendapat kalian seperti apa Nantinya Mudah-mudahan kepada Reja Kedepannya Dan juga Siapa lawannya Dan mudah-mudahan Bisa mencapai Puncak lightweight Keren banget kan nih ya Petarung muda Kapan lagi gitu Masa yang tua-tua gitu kan Oke Segitu aja Kita bahas Reja Hari ini Thank you Udah dengerin Udah nonton video ini Tetap sehat dan bersemangat Pamit dulu Undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax